Pria ini bernama Ranjit. Ia adalah seorang pengusaha kaya raya asal India yang telah cukup lama tinggal di Kuwait. Siang itu di Istana Dasman, Ranjit sedang menjalin kerjasama bisnis dengan salah satu pengusaha Kuwait yang bernama Fawad Al-Fayed. Kerjasama siang itu berjalan lancar dan sebelum Ranjit pulang, Fawad sempat mengapresiasi kecerdasan Ranjit dalam mengelola perusahaannya. Sambil menikmati perjalanan sore di kota Al-Anhazir, Ranjit meminta pada supirnya yang bernama Nair untuk menyetel sebuah musik. Namun karena Nair adalah orang India, maka ia menyetel musik India. Ranjit yang mendengar musik itu pun langsung meminta Nair untuk mengganti musiknya dengan musik Arab Kuwait. Karena bagi Ranjit, musik India tidak begitu bersahabat dengan telinganya. Terima kasih. Sesampainya di rumah, Ranjit langsung disambut bahagia oleh puterinya yang bernama Simu. Setelah cukup lama bermain dengan Simu, Ranjit meminta pada istrinya yang bernama Amrita untuk segera bersiap-siap. Karena malam itu, Ranjit akan mengajaknya pergi ke pesta. Di perjalanan menuju pesta, Amrita bertanya pada Nair tentang hal-hal yang berkaitan dengan India. Namun karena Ranjit tidak begitu menyukai budaya India, ia lalu mengalihkan pembicaraannya. Sesampainya di pesta, Ranjit bertemu Asok. Dia adalah seorang pengusaha dari India yang juga berada di Kuwait. Selain Asok, Ranjit juga bertemu rekan bisnis lainnya dan mereka pun menghabiskan waktu hingga larut malam. Malam itu setelah pesta berakhir, tiba-tiba tentara Irak menyerang kota Al-Anhazir yang terletak di perbatasan antara Kuwait dan Irak. Tentara Irak yang memasuki wilayah Kuwait lalu menembak gedung-gedung penting di kota Al-Anhazir. Sambil melancarkan serangan, tentara Irak juga mengatakan pada warga sibil di sana kalau tanah Kuwait sekarang adalah tanah Irak. Pada jam 3 dini hari, saat Ranjit sedang tidur, ia mendapat telpon dari Asok yang mengabarkan kalau perebutan tambang minyak antara Kuwait dan Irak semakin memanas. Dan sekarang, Irak sedang melakukan penyerangan di perbatasan untuk mengambil alih tambang minyak di Kuwait. Melihat kondisi Kuwait yang tidak aman untuk keluarganya, Ranjit lalu berencana akan membawa Amrita dan Simu pergi ke London sampai keadaan di Kuwait kembali aman. Pagi harinya, serangan tentara Irak ternyata tidak berhenti. Dan untuk melindungi keluarga dan seluruh aset kekayaannya di Kuwait, Ranjit lalu menelpon semua pejabat-pejabat Kuwait yang ia kenal. Namun ternyata, semua pejabat yang Ranjit kenal telah lebih dulu pergi meninggalkan Kuwait. Persamaan dengan itu, Nair datang dan menjelaskan pada Ranjit, kalau keadaan di luar sangat berbahaya. Tentara Irak menyandra semua orang Kuwait. Bahkan, mereka tidak segan untuk menembaknya hingga mati. Mendengar penjelasan Nair, Ranjit merasa begitu khawatir akan keselamatan keluarganya. Sehingga, ia meminta pada Nair untuk diantarkan ke kedutaan India di Kuwait untuk meminta perlindungan. Di perjalanan, Ranjit melihat kondisi kota yang sudah hancur karena serangan yang dilakukan tentara Irak. Bersamaan dengan itu, beberapa tentara Irak menghentikan mobil Ranjit dan menangkapnya. Melihat Ranjit yang ditangkap, Nair lalu keluar dan menjelaskan pada tentara Irak kalau Ranjit adalah orang India. Namun karena Nair menjelaskannya dengan bahasa Arab, tentara Irak mengira kalau Nair adalah orang Kuwait. Sehingga, Nair langsung ditembak dan meninggal dunia. Setelah meninggalnya Nair, seseorang dari dalam mobil menyuruh tentara Irak untuk membawa Ranjit ke istana Dasman. Dan sesampainya Ranjit di istana, ia bertemu dengan seorang mayor dari tentara Irak. Ia bernama Mayor Halaf. Mayor Halaf menjelaskan pada Ranjit, kalau ia pernah mengawal Ranjit ketika Ranjit pergi ke Baghdad untuk menjadi seorang donatur di sana. Selain itu, Komandan Halaf juga mengatakan pada Ranjit, kalau Tanah Al-An Hazir sekarang adalah tanah milik negara Irak. Dan bagi siapa saja yang menentangnya, maka ia akan bernasib sama seperti Fawad Al-Fayed. Karena kekayaan Ranjit dianggap oleh Komandan Halaf bisa membantu misi tentara Irak selama di Kuwait. Komandan Halaf lalu memperbolehkan Ranjit pergi. Dan ia juga memberikan sebuah stiker untuk ditempelkan di kaca mobil Ranjit. Sehingga, ketika tentara Irak melihat stiker itu, mereka tidak akan berani untuk menghentikan mobil Ranjit. Ranjit pun lalu pergi ke kedutaan. Sesampainya di kantor kedutaan India, Ranjit melihat banyak sekali orang-orang India yang bekerja di Kuwait sedang meminta perlindungan pada kedutaan. Sehingga, untuk memasuki kantor kedutaan, Ranjit harus berdesak-desakan dengan orang-orang yang berada di sana. Setelah bertemu salah satu staf di sana yang bernama Bridge, Dengan panik, Ranjit menceritakan apa yang telah terjadi selama ia berada di perjalanan. Setelah merasa tenang, Ranjit bertanya pada Bridge tentang kondisi bandara di Kuwait yang masih bisa digunakan untuk pergi ke London. Bridge selalu menjelaskan pada Ranjit, Kalau tentara Irak telah menutup semua bandara di Kuwait, sehingga tidak ada yang bisa datang maupun pergi. Mendengar penjelasan Bridge, Ranjit langsung teringat pada Amrita dan Simu yang masih berada di rumah. Ia pun lalu menelpon Amrita untuk menanyakan kondisinya. Namun karena telpon dari Ranjit tidak diangkat, Ranjit merasa begitu khawatir akan keselamatan keluarganya. Sehingga, ia langsung pergi menjemput keluarganya untuk dibawa ke kedutaan. Sementara itu di rumah, Amrita terlihat begitu ketakutan ketika melihat kekejaman tentara Irak terhadap warga Kuwait. Bersamaan dengan itu, beberapa tentara Irak memasuki rumah Ranjit. Mereka mengambil barang-barang berharga milik Ranjit dan menghancurkan apa yang ada di depannya. Di perjalanan menuju rumah, Ranjit melihat kekejaman tentara Irak terhadap warga Kuwait. Namun karena ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolongnya, Ranjit pun hanya bisa menangis melihat kejadian tersebut. Sesampainya di rumah, Ranjit begitu panik karena ia melihat kondisi rumah yang sangat berantakan. Dan ia tidak menemukan Amrita ataupun Simu di rumahnya. Di momen itu, Ranjit hanya bisa menangis sambil memegang boneka milik Simu. Setelah itu, Ranjit pergi ke perusahaannya dengan harapan kalau Amrita dan Simu sudah berada di sana. Dan sesampainya ia di perusahaan, Ranjit begitu bahagia ketika melihat Amrita dan Simu dalam kondisi yang aman. Di momen itu, Amrita yang melihat Ranjit langsung meminta pada Ranjit untuk segera pergi ke London. Namun Ranjit menjelaskan kalau semua akses untuk keluar dari Kuwait telah ditutup oleh tentara Irak, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Ranjit bercerita pada Amrita kalau Nair sudah meninggal karena ditembak oleh tentara Irak. Mendengar kabar itu, Amrita begitu kaget, mengingat Nair adalah supir yang sudah cukup lama bekerja pada keluarga Ranjit. Setelah itu, Ranjit pergi ke rumah Nair untuk menemui keluarganya. Di rumah itu, istri Nair yang mendengar kabar kalau suaminya telah meninggal. Ia pun hanya bisa menangis. Ranjit lalu mengajak istri Nair dan satu anaknya untuk pergi dan berkumpul di perusahaannya. Saat kondisi Kuwait semakin buruk, Ranjit lalu berencana akan pergi meninggalkan Kuwait bersama keluarganya. Sehingga, siang itu Ranjit menemui Mayor Halaf di Istana Dasman untuk meminta izin keluar dari negara Kuwait. Mayor Halaf pun mengizinkan Ranjit untuk membawa keluarganya pergi. Namun Ranjit harus membayar pada Mayor Halaf sebesar 100 ribu dolar untuk satu orang. Mendengar permintaan itu, tanpa fikir panjang, Ranjit langsung menyetujuinya. Kemudian Ranjit pergi ke perusahaannya untuk menjemput Amrita dan Simu. Namun sesampainya di sana, ada sekitar 200 karyawan Ranjit yang menaruh harapan pada Ranjit. Di momen itu, Ranjit yang melihat karyawan-karyawannya sudah tidak berdaya, lalu memutuskan untuk tidak pergi meninggalkan mereka. Ranjit lalu meminta pada salah satu karyawannya yang bernama Joseph untuk mendata semua orang India yang bekerja di perusahaannya. Sementara itu, Amrita yang mendengar kalau Ranjit membatalkan pergi ke London demi menyelamatkan karyawannya, merasa begitu kecewa dengan keputusan Ranjit. Malam harinya, karena begitu banyak masalah yang Ranjit alami, ia tidak bisa tidur dan hanya menatap kosong melalui jendela kantornya. Dan pagi harinya, saat Ranjit keluar dari ruangannya, ia begitu terkejut ketika melihat begitu banyak orang yang berada di dalam perusahaannya. Bersamaan dengan itu, seorang pria bernama Josh menemui Ranjit dan memprotes kalau toilet di perusahaannya sangat kotor dan bau. Setelah Josh pergi, Joseph datang menemui Ranjit dan mengatakan kalau semalam ada 100 orang yang datang untuk mencari perlindungan di perusahaannya dan mereka bukan karyawan Ranjit. Selain itu, Joseph juga mengabarkan kalau di luar gedung perusahaan ada sekitar 1000 orang India yang menggantungkan nasibnya pada Ranjit. Masalah di pagi itu masih belum selesai ketika Joseph mengatakan kalau persediaan makanan untuk para karyawan juga telah habis sehingga di pagi itu Ranjit pergi menemui teman bisnisnya yang bernama Kurin untuk meminta bantuannya. Sesampainya di supermarket milik Kurin, ternyata di sana ada rekan bisnis Ranjit lainnya dan di momen itu, Ranjit mengatakan pada mereka untuk berjuang bersama menyelamatkan orang-orang India yang berada di Kuwait. Mendengar hal itu, teman-teman Ranjit justru mentertawakannya. Bahkan, Asok malah mengajak Ranjit untuk segera pergi meninggalkan Kuwait. Karena bagi Asok, menyelamatkan 170 ribu orang India di Kuwait adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Namun Ranjit yang merasa kasihan pada seluruh karyawan dan orang-orang India yang terjebak di Kuwait tetap meminta bantuan pada teman-temannya untuk mencarikan tempat pengungsian yang aman. Di momen itu, Ranjit mengatakan pada Kurin dan Asok, kalau sekarang posisi kita di Kuwait bukanlah siapa-siapa dan bisa saja tentara Irak mengira kalau kita adalah orang Kuwait sehingga mereka tidak akan segan untuk menembak kita dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita untuk saat ini hanya identitas kita, identitas sebagai orang India. Setelah mendengarkan kata-kata Ranjit, Kurin langsung menyuruh karyawannya yang bernama Ibrahim untuk membawa semua bahan makanan ke tempat orang-orang India berkumpul. Sementara itu, setelah mendapatkan solusi untuk persediaan makanan, Ranjit kemudian menemui Mayor Halaf untuk meminta izin memakai gedung sekolah sebagai tempat pengungsian orang-orang India dan dengan beberapa hadiah yang diberikan Ranjit kepada Mayor Halaf. Akhirnya Ranjit mendapatkan izin untuk menggunakan gedung sekolah tersebut. Selain itu, Mayor Halaf juga mengatakan pada Ranjit kalau ia menjamin keselamatan keluarga Ranjit sehingga Mayor Halaf menyuruh Ranjit untuk membawa keluarganya kembali ke rumah. Setelah itu, di gedung sekolah yang dijadikan tempat pengungsian oleh Ranjit, terlihat warga India mulai berdatangan untuk mencari perlindungan. Para pengungsi itu datang hingga larut malam dan di momen itu, Amrita yang tidak terbiasa tidur di kem pengungsian meminta pada Ranjit untuk diantarkan pulang karena ia tidak bisa hidup di tempat pengungsian. Setelah mengantarkan Amrita pulang, Ranjit kembali ke pengungsian. Di malam itu, Ranjit bersama Asob dan Kurin menyiapkan pasokan makanan, air, dan segala kebutuhan warga India yang tinggal di sana. Beberapa hari kemudian, Asob mengatakan pada Ranjit kalau jumlah pengungsi terus berdatangan dan jumlahnya sudah mencapai ribuan orang. Namun pemerintah India hanya diam dan tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan warga negaranya. Kemudian Ranjit dan Kurin pergi ke kedutaan untuk mengabarkan kondisi para pengungsi. Namun sesampainya di sana, Ranjit begitu kecewa ketika melihat kantor kedutaan telah kosong. Ia pun lalu menelpon kantor Departemen Luar Negeri India di New Delhi. Namun terlihat, para pegawai di kantor itu mengabaikan telpon dari Ranjit. Tidak berputus asa, Ranjit terus mencoba menelpon dengan nomor-nomor yang ada di kedutaan. Sehingga, pada akhirnya, ada seorang staff yang bernama Kohli mengangkat telpon Ranjit. Meskipun Kohli bukan orang yang berwenang untuk mengatasi masalah di Kuwait, namun Kohli bersedia membantu Ranjit untuk menyampaikan pesan Ranjit kepada Menteri Luar Negeri India. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang saat Ranjit sedang berbicara dengan Kurin membahas tentang bantuan dari pemerintah India yang tidak kunjung memberikan kejelasan, Amrita tiba-tiba datang menemui Ranjit di kamp pengungsian. Ia lalu bertanya pada Ranjit alasan kenapa ia begitu peduli dengan orang-orang India. Di momen itu, Ranjit lalu mengajak Amrita untuk melihat orang-orang di pengungsian. Ranjit lalu menjelaskan kalau mereka adalah orang-orang yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk perusahaannya. Dan ia tidak teka jika harus meninggalkan mereka dalam keadaan yang tidak berdaya. Bersamaan dengan itu, tentara Irak tiba-tiba datang ke kamp pengungsian dan menjarah bahan makanan di sana. Beruntungnya, Ibrahim dan beberapa pria lainnya sempat menyembunyikan separuh dari bahan makanan yang ada di sana. Setelah kejadian itu, Ranjit menemui Mayor Halak untuk mendapatkan kejelasan kenapa tentara Irak menjarah bahan makanan di kamp pengungsian orang India. Mayor Halak pun dengan santainya menjelaskan kalau tentara Irak juga butuh makan dan pasokan makanan yang dikirim dari Bagdad masih belum sampai sehingga kami meminta sedikit makanan dari orang-orang India. Selain itu, Mayor Halak juga menjelaskan kalau Presiden Irak telah mengizinkan orang-orang non-Kuwait untuk pergi dari Kuwait. Mendengar penjelasan itu, agar lebih mudah membawa pergi orang-orang India dari Kuwait, Ranjit meminta pada Joseph untuk menulis semua nama orang yang ada di kamp pengungsian. Setelah pendataan selesai, Ibrahim menemui Ranjit dan mengabarkan kalau perempuan yang sedang bersamanya adalah orang Kuwait bernama Tasnim yang sedang mencari perlindungan. Mendengar kabar itu, Ranjit begitu marah. Karena jika sampai tentara Irak tahu kalau kamp pengungsian India menyembunyikan orang Kuwait, maka tentara Irak tidak akan segan menghabisi semua orang yang ada di kamp pengungsian. Meskipun demikian, karena rasa kemanusiaan, Ranjit mengizinkan Tasnim untuk tinggal di kamp pengungsian. Siang itu, karena tidak ada kejelasan dari Departemen Luar Negeri India untuk mengevakuasi para pengungsi, Ranjit lalu menelpon Kohli untuk meminta bantuannya. Di telpon itu, Ranjit mengatakan, kalau Presiden Irak telah mengizinkan warga non-Kuwait untuk pergi meninggalkan Kuwait. Namun karena kondisi perang masih berlangsung, ia bingung mau kemana membawa pergi para pengungsi. Kohli yang belum punya jawaban untuk Ranjit, lalu pergi menemui Menteri Luar Negeri India. Namun ketika ia bertemu Menteri Luar Negeri, Menteri itu justru terlihat tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di Kuwait, dan langsung pergi meninggalkan Kohli. Di rumah, saat Kohli sedang bersama ayahnya, ia melihat berita di televisi tentang perang di Kuwait yang semakin memanas. Seketika ia teringat pada nasib orang-orang India yang saat ini berada di pengungsian. Keesokan harinya, Kohli menelpon Ranjit. Di telpon itu, Kohli mengatakan pada Ranjit, kalau untuk sementara, negara terdekat yang paling aman untuk warga India di pengungsian adalah negara Jordania. Mendengar kabar itu, Ranjit merasa senang, namun ia juga merasa bingung, karena saat itu, warga India di pengungsian tidak ada yang membawa paspor. Setelah cukup lama berpikir, Ranjit akhirnya mempunyai rencana untuk membuatkan paspor sementara bagi warga India di kedutaan India yang berada di Irak. Meskipun Asob dan Kurin melarang Ranjit pergi ke Irak karena keadaan yang terbahaya, Ranjit tetap nekat pergi ke sana. Dan keesokan harinya, ia meminta Ibrahim untuk mengantarkannya pergi ke kedutaan India di Irak. Di perjalanan menuju Irak, Ibrahim bercerita pada Ranjit kalau ia telah menikah delapan hari yang lalu. Namun setelah dua hari pernikahannya, tentara Irak menyerang Kuwait dan membuatnya harus terpisah dengan istrinya. Mendengar cerita Ibrahim, Ranjit hanya bisa terdiam teringat pada keselamatan istri dan anaknya. Setelah cukup lama di perjalanan, akhirnya Ranjit sampai di perbatasan negara Kuwait dan Irak. Mobil mereka sempat dihentikan di perbatasan oleh tentara Irak yang berjaga di sana. Namun karena di kaca mobil Ranjit ada stiker dari Mayor Halaf, Ranjit pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kedutaan India di Irak, Ranjit menceritakan pada staf di kedutaan tentang keadaan para pengungsi India di Kuwait yang terjebak di zona perang. Ranjit lalu meminta pada staf itu untuk membuatkan paspor sementara bagi para pengungsi India agar mereka bisa pergi ke Jordania dan pulang ke India dengan penerbangan Jordania. Mendengar cerita Ranjit, staf itu justru tidak peduli. Ia malah sibuk membahas pemain kriket India dan kuliner yang ada di Irak. Melihat respon yang sangat buruk dari staf kedutaan, Ranjit pergi dari kedutaan itu dengan perasaan kecewa. Malam harinya, saat Ranjit sedang minum teh di pinggir jalan, ia mempunyai rencana untuk mengevakuasi pengungsi India di Kuwait. Di momen itu, Ranjit mempunyai ide untuk meminta bantuan pada Menteri Luar Negeri Irak yang bernama Torik Aziz. Dan keesokan harinya, Ranjit menemui Torik Aziz di rumahnya. Ia lalu menceritakan pada Torik kondisi warga India di Kuwait yang terjebak di zona perang. Mendengar cerita Ranjit, Torik lalu mengatakan pada Ranjit, kalau beberapa hari lagi, ada kapal dari India bernama Tibu Sultan akan berlaku di Irak dengan membawa 10 ribu ton bahan makanan dan obat-obatan. Dan untuk mengevakuasi warga India di Kuwait, Torik mengizinkan warga India untuk pulang ke negaranya menggunakan kapal tersebut. Mendengar kabar itu, Ranjit begitu bahagia. Ia pun langsung kembali ke pengungsian dan memberikan kabar pada pengungsi di sana kalau mereka akan segera pulang ke India dengan menggunakan kapal Tibu Sultan. Kabar kepulangan pengungsi itu juga Ranjit sampaikan kepada Kohli. Dan Kohli yang mendengar kabar itu juga merasa sangat bahagia. Saat para pengungsi sudah siap untuk berangkat ke Irak, Kohli tiba-tiba menelpon Ranjit. Di telpon itu, Kohli mengabarkan kalau PBB telah mengembargo Irak. Sehingga, akibat embargo tersebut, tidak ada yang boleh masuk atau keluar dari negara Irak, termasuk kapal India Tibu Sultan. Ranjit yang mendengar kabar dari Kohli hanya bisa terdiam. Ia bingung mau mengatakan apa pada para pengungsi yang saat ini sudah sangat bahagia. Siang itu, para pengungsi yang sudah terlalu lama menunggu dan tidak juga kunjung berangkat, Josh lalu memarahi Ranjit. Ia mengatakan kalau Ranjit adalah pemimpin yang gagal dan hanya memberi harapan palsu. Pendengar semua hinaan dari Josh, Ranjit pun hanya bisa terdiam. Namun Amrita yang mendengar suaminya dihina oleh orang yang sedang diperjuangkan, lalu membela suaminya. Ia menjelaskan pada para pengungsi tentang embargo yang dilakukan BBB dan kapal Tibu Sultan yang berbalik arah. Sementara itu, Kohli sebagai satu-satunya staff di Departemen Luar Negeri yang peduli dengan apa yang sedang terjadi di Kuwait, lalu meminta pada Menteri Luar Negeri agar segera mengevakuasi warga India yang terjebak di sana. Mendengar hal itu, Menteri Luar Negeri menolaknya karena bagi Menteri Luar Negeri, Kuwait bukanlah negara prioritasnya. Mendengar penolakan itu, Kohli lalu meminta izin pada Menteri Luar Negeri untuk menangani kasus di Kuwait. Dan beruntungnya, Menteri itu mengizinkannya. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang, terlihat Ranjit dan Kurin pergi ke dermaga untuk mencari bahan makanan bagi para pengungsi. Di momen itu, mereka melihat kapal yang mengangkut sampah dari India. Setelah mereka bertemu dengan kapten kapal itu, kapten kapal menjelaskan pada Ranjit kalau kapal ini telah mendapatkan izin dari pemerintah Irak, sehingga ia bisa keluar masuk Kuwait dengan aman. Ranjit lalu bertanya tentang kapasitas kapal jika dinaiki manusia. Dan kapten kapal itu menjelaskan kalau kapal ini mampu mengangkut 500 orang. Ranjit lalu meminta pada kapten kapal itu untuk membawa pergi para pengungsi India di Kuwait. Namun mengingat resiko yang sangat berbahaya jika membawa para pengungsi, kapten kapal itu menolaknya. Ranjit yang mendengar penolakan itu, lalu memberikan tawaran pada kapten kapal kalau ia akan membayar 100 ribu dolar untuk 500 orang pengungsi. Mendengar uang yang sangat banyak, kapten kapal itu pun menyetujuinya dengan syarat tidak ada orang Kuwait yang ikut kapalnya. Setelah itu, Ranjit pergi ke pengungsian. Di sana, Ranjit menyiapkan 500 orang pengungsi yang akan dipulangkan. Selain itu, Ranjit juga meminta pada Amrita dan Simu untuk pergi meninggalkan Kuwait dengan kapal tersebut. Namun, Amrita lebih memilih tinggal di Kuwait untuk menemani perjuangan Ranjit. Mengingat, masih banyak pengungsi yang belum bisa dievakuasi. Melihat perubahan sikap pada istrinya, Ranjit merasa begitu bahagia. Bersamaan dengan itu, Kohli menelpon Ranjit. Di telpon itu, Kohli menjelaskan, kalau ia telah berbicara dengan Departemen Luar Negeri Jordania untuk membawa pengungsi India ke Bandara Aman di Jordania. Mendengar kabar itu, Ranjit merasa senang sekaligus merasa bingung karena jarak Kuwait ke Jordania adalah 1000 km dan itu pun harus melewati daratan Irak. Setelah menutup teleponnya, Ranjit kembali ke pengungsian untuk membantu 500 pengungsi yang akan pergi meninggalkan Kuwait. Di momen itu, Asob dan Kurin yang juga akan pergi mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Ranjit. Namun karena masih banyak dari pengungsi yang belum bisa pergi, sebagian pengungsi itu memprotes keputusan Ranjit karena Ranjit tidak memilihnya. Ranjit pun yang merasa kesal dengan protes-protes yang dilakukan para pengungsi itu lalu membentaknya. Malam harinya, setelah 500 pengungsi itu pergi meninggalkan pengungsian, Ranjit pulang ke rumahnya dan makan malam bersama Amrita. Namun tiba-tiba Mayor Halaf datang ke sana dan mengatakan pada Ranjit kalau Ranjit telah berhianat dengan memulangkan 500 pengungsi tanpa meminta izin pada Mayor Halaf. Mayor Halaf selalu menjelaskan kalau sekarang anak buahnya sudah berada di dermaga untuk menahan 500 pengungsi yang akan pergi. Namun ia juga akan mengizinkan para pengungsi itu pergi kalau Ranjit mau membayar dendanya sebesar 100 ribu dolar kepada Mayor Halaf. Mendengar permintaan Mayor Halaf, Ranjit lalu menelpon Torik Aziz dan di telpon itu Ranjit mengatakan kalau malam ini ia akan memulangkan 500 pengungsi dari Kuwait dengan kapal sampah. Mayor Halaf yang mendengar kalau Ranjit mempunyai hubungan baik dengan Torik Aziz lalu mengurungkan niatnya untuk meminta bayaran 100 ribu dolar pada Ranjit. Setelah Mayor Halaf pergi, Amrita bertanya pada Ranjit tentang pembicaraan di telpon dengan Torik Aziz. Mendengar pertanyaan itu, Ranjit mengatakan pada Amrita kalau telpon dengan Torik Aziz hanya pura-pura karena ia tahu bahwa Mayor Halaf hanya ingin memerasnya dan Mayor Halaf sangat takut dengan Torik Aziz yang merupakan menteri luar negeri Irak. Melihat kondisi Kuwait yang semakin buruk, malam itu Ranjit kembali menelpon Kohli dan mengabarkan kalau ia akan segera pergi ke Jordania bersama para ribuan pengungsi. Ranjit juga meminta pada Kohli untuk membukakan pintu perbatasan antara Irak dan Jordania. Meskipun Kohli belum mendapatkan keputusan dari Departemen Luar Negeri Jordania, malam itu Kohli langsung berusaha mendapatkan izin untuk membawa pengungsi India ke Jordania. Sementara itu, Ranjit yang kembali ke pengungsian lalu menjelaskan pada para pengungsi di sana tentang rute perjalanan menuju Jordania dan setelah itu para pengungsi mencari kendaraan untuk pergi menuju Jordania. Saat semua kendaraan telah siap, Jordania merasa keberatan ketika mengetahui kalau di busnya ada orang Kuwait. Ia lalu memprotes itu kepada Ranjit. Ranjit yang kembali mengalah pada Jordania lalu membawa Tasnim ke mobilnya. Malam itu jalanan Kuwait begitu sepi dan para pengungsi mulai melakukan perjalanannya ke Jordania. Pagi harinya, terlihat Kohli yang berada di kantor penerbangan India meminta pada kepala penerbangan sibil untuk menjemput para pengungsi India di Bandara Aman, Jordania. Namun karena rute penerbangan menuju Bandara Aman harus melalui zona perang, kepala penerbangan itu merasa keberatan. Kohli yang mendengar penolakan itu terus mencoba meyakinkan kepala penerbangan sehingga para pilot penerbangan India mulai menaruh simpati pada apa yang sedang Kohli berjuangkan. Dan akhirnya, para pilot penerbangan sibil itu pun bersepakat akan menjemput para pengungsi yang berada di Jordania. Sementara itu di daratan Irak, perjalanan para pengungsi sempat terhenti karena ada tentara Irak yang berjaga di sana. Mereka lalu meminta paspor milik para pengungsi itu. Namun karena para pengungsi tidak ada yang membawa paspor, Ranjit berusaha melindunginya sehingga ia hampir ditembak oleh tentara Irak. Bersamaan dengan itu, para pengungsi yang tidak terima lalu berusaha menyelamatkan Ranjit. Dan karena kalah jumlah, tentara Irak akhirnya membiarkan para pengungsi itu pergi. Keesokan harinya, para pengungsi itu telah sampai di perbatasan Irak-Jordania. Dan karena usaha Kohli, tentara perbatasan Jordania membukakan gerbang agar para pengungsi India bisa masuk ke Jordania. Sesampainya di Bandara Aman, pengungsi India merasa begitu bingung karena tidak ada bendera India di sana. Ranjit pun lalu pergi ke kantor bandara dan menanyakan kenapa tidak ada bendera India. Petugas di sana lalu menjelaskan pada Ranjit, kalau sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah India kalau ada penerbangan dari India yang akan ke Jordania. Bersamaan dengan itu, Kohli menelpon pihak bandara dan mengatakan kalau penerbangan sipil India sedang dalam perjalanan menuju bandara aman. Dan seketika itu, bendera India pun dikibarkan di sana. Selain itu, Kohli juga meminta pada kedutaan India di Jordania untuk membuatkan paspor sementara untuk para pengungsi dan saat Tasnim akan membuat paspor India, Ibrahim mengatakan kalau wanita ini adalah istrinya bernama Sazim. 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 Sazim.